Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel uang teso hari ini saya akan membagikan tutorial ini ya cara merakit power safari 400W seperti ini bungkusnya ini produk elite seperti apa kita lihat untuk dalamnya untuk powernya sendiri seperti ini jadi dia gak ada lubang buat finalnya kita harus cari jalurnya sendiri teman-teman kemungkinan bingungnya disini karena untuk produk yang seperti ini ada ya ini juga 400W ini ada lubang finalnya tinggal tancap lebih enak kalau teman-teman pakai yang ini suka yang ini ya harus cari sendiri jalurnya ini untuk main plusnya udah udah ada ya disini kita tinggal nyari basis emitter sama kolektornya jadi langsung saja untuk cara merakitnya kita ini ya ini sudah saya pasang nanti biar gak kelamaan ya dan seperti ini ini basis yang kuning ini basis kemudian merah kolektor yang plus ini buat plusnya ini juga sama yang kaki kanan yang kaki kiri ya kaki kiri ini basis kaki ini emitter ini untuk yang min H ini min SC ini plus kemudian untuk kaki yang paling kanan ini dikasih air kapur sini ya sini juga air kapur kemudian digabungkan jadi satu seperti ini jadi untuk pemasangannya finalnya seperti ini kemudian tinggal kita solder ke PCB kita solder main plusnya dulu ini udah ada main plusnya tinggal kita tancapin seperti ini nah ini ya ini plus plus kemudian ini yang main tinggal kita tancapin aja dan kita solder ntar tak balik dulu ya teman-teman untuk karakter power ini lebih ke low ya jadi untuk triple middle nya kurang nanti bisa di tes ya di tes seperti apa suaranya nah ini untuk main plusnya sudah ini pokoknya di PCB ada tulisannya main plus jadi yang tengah SC ini plus kemudian yang ini yang SA ini main tinggal dis solder dimasukin ke main plus PCB kemudian untuk yang ini basis bisa kita lihat dari kaki emitter sini jadi kaki emitter ini menuju ke lubang yang mana kita lihat disini nah kaki emitter emitter ini yang paling kanan ya berarti kalau disini yang kiri kalau dibalik yang kiri yang ini ini jalurnya kesini ke lubang yang ini ini bisa dilihat dari penggabungan antara kanan dan kiri jadi ini dikasih ada resistornya untuk sini gabung kesini masuk kesini nah berarti ini dengan ini yang basisnya ya untuk basis yang plus yang TIP41 ini sebelah sini ya ini TIP41 eh ya ini TIP41 ini basisnya plus berarti karena ini SC plus berarti yang ini kita solder kesini kita masukin agak berisiknya tempatnya ada orang gak tau bikin apa itu dakdok dakdok nah ini dimasukin kesini kemudian yang ini lagi kan kesini ini bisa dilihat ya ini emitter ya emitternya TIP kesini jalurnya kesini ya ini berarti yang ini yang basis ini juga dimasukin aja kesini tinggal kita solder ini hurufnya D nah ini ke D yang ini ke A yang ini ke A yang ini ke A yang ini ke D tinggal di solder ini belum pernah saya coba ya nanti kita tes apakah bunyi ya sama gak bunyi kemudian untuk kaki ini yang penggabungan air kapur emitter ini ini masuk ke speaker untuk mengetahui jalur speaker yang mana teman-teman bisa dilihat dari elko yang besar ini yang main menuju ke jalur mana nah ini yang main bisa dilihat ini elko main yang kesini berarti kesini ya elko main ini apa ini B berarti elko main ke B nah ini ya B tinggal dimasukin dan disolder aja nah ini sudah untuk pemasangannya sudah ya seperti ini kita cek lagi aja ya ini untuk basis basis ini ke A ke sini kemudian untuk plus ini plus SC masuk ke plus ini ada tulisannya plus kemudian ini main main SA nah ini masuk ke main untuk basisnya ini SA dia masuk ke ini yang ke D yang paling kanan untuk penggabungan antara air kapur dia masuk ke B nah ini ke B jangan sampai keliru ya untuk pemasangannya kemudian tinggal kita rakit untuk ininya power supply ini sudah saya rakit seperti ini teman-teman bisa perhatikan nah ini untuk posisi elko nya seperti ini ini plus ini main main digabung dengan plus kemudian ini main jadi yang plus ini ke ini apa namanya dioda sisir plus ya ini ada tulisannya plus ini ke dioda ke elko plus kemudian main ke elko main kita tinggal solder ke trafo ini pakai 18 volt dulu saya ini plus ini plus yang plus dan plus ini di solder ke tengah ini ke kaki dioda sisir ya dua-duanya di solder ke sini satunya juga kemudian untuk yang ini yang CT ke sini antara ini elko dan elko penggabungan antara elko dan elko nah seperti ini untuk penyodorannya ini 18 18 ini CT kemudian untuk menuju ke powernya teman-teman bisa kasih kabel untuk ke powernya ini ya nah ini ground ini nanti groundnya kemudian ini plus plus ke yang plus ini ke elko plus kemudian yang main ke elko main ke elko main dan dioda main penggabungan seperti ini ini plus ini ground ini main tinggal kita solder ke PCB untuk untuk main plus bisa langsung disolder ke sini main plus ini plus ini main teman-teman bisa disolder sini atau dibaliknya sini dibawahnya apa namanya dibawahnya PCB ini ini saya solder ke sini aja biar gak ribet ini yang plus sebentar kurang ini atau disolder dibawahnya aja pokoknya ini yang plus yang tengah ini plus kita solder ini dari elko plus penggabungan dioda dan elko kita solder ke plus yang merah tadi kemudian sebenarnya kejauhan juga kalau disini disolder ke final C ini plus ke SC memang agak ribet ini pemasangannya power ini main ke tengah sini tengahnya sunken SA ini untuk main plus nya sudah tinggal kita solder ground untuk ground bisa kesini ini ada tulisannya C C atau 0 ini ground bisa masuk kesini kita solder ke 0 aja yang C nanti buat speaker kita solder kesini ke C bahwa yang warna putih ini ground yang 0 dan C ini ground warna putih bisa disolder disitu memang agak ribet power ini untuk pemasangannya seperti ini ini dari elko kesini kemudian ini plus plus dari elko ke plus shunken main ke main shunken SA yang plus ke SC yang main ke SA ini sudah selesai tinggal kasih kabel untuk final untuk speaker kita kasih kabel untuk speaker ter ya bentar ya kita carikan kabel dulu tadi belum saya siapin kabelnya kita siapin kabel main aja jadi untuk plusnya speaker nanti bisa ambil dari sini dari apa namanya penggabungan air kapur untuk main speakernya bisa solder ke sini ke C nah ini main speaker ini plus ini pakai ini aja nanti kalau teman-teman pengen disolder ya silahkan tinggal disolder untuk ini saya pakai ini turn control sudah saya pasang ini out turn control masuk ke input out turn control masuk ke input yang putih yang main yang main yang putih yang main yang plus yang yang polos kita sudah dulu untuk yang plus terus kemudian ini yang main disini disini kelihatannya banyak yang suka karakter low speaker low jadi teman-teman kalau mau pengen low pakai power ini bisa sudah selesai jangan lupa bawahnya dikasih alas biar tidak konslet ini saja kardus kemudian ini untuk main kita ke main speaker ini plus ke speaker ke ini penggabungan antara ini RK pur teman-teman bisa kasih kabel sendiri ntar ya jauhin dulu kameranya lepas ini kabelnya ntar ya kabel inputnya lepas enggak kabel dan diting kabel 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 udah ya tinggal kita colokin powernya nah ini sudah nyala tinggal kita putar lagunya bentar kita cari dulu HPnya kita pakai lagu NCS biar enggak kena outbreak ini ya kita gedein volumenya kita gedein terima kasih 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 Ibu coba mendekati Senyum simpunya tak menaruh benci Berbahasa basi ku mengenakan dirinya Dia cekai jadi jelita Jadi untuk pemasangnya seperti itu ya Teman-teman bisa praktekan di rumah Bisa simak videonya Kalau belum jelas bisa tanyakan di kolom komentar Sekiannya untuk tutorialnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asal wanita jauh di maca negara Asal punya ketampilan Oke saja Terhadap ku jauh wanita Jauh di maca negara Bisa Bila kau pulang Dikanku kelaman Kecantikanmu Hakan selalu dikenan Bila kau pulang Tunggu Bila kau pulang Bila kau pulang